Aku bocorin cara buat video tiktok yang seperti ini yang view-nya sampai jutaan gini Tapi ternyata ya cara bikinnya itu nggak serumit yang kalian pikirkan Caranya itu gampang banget, nggak ribet dan yang pasti bisa untuk digunakan sebagai konten tiktok afiliat Jadi simak videonya sampai habis Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Oke teman-teman semuanya sebelum ke video tutorialnya Disini aku mau ingetin dulu ke kalian Kalau langkah-langkah yang bakal aku lakuin ini adalah langkah-langkah tutorial ya teman-teman Jadi kalau misalnya ada langkah yang terlewat maka tutorialnya itu nggak akan berhasil Jadi kalian pastikan jangan skip videonya oke Nah disini aku pakai browser google chrome ya Untuk mencari sumber video yang kualitasnya itu bagus Kalian tulis aja di pencariannya itu pixabay Setelah itu kalian klik yang bagian atas Oke tampilannya seperti ini Nah di pixabay ini kita bisa cari video-video yang kualitasnya bagus jernih nggak blur dan gratis teman-teman Jadi kita bisa download aja ribuan video ada disini Nah sebelum kita download video dari pixabay ini Kalian itu tentukan dulu jenis konten kalian itu apa Misalnya jenis konten kalian itu tentang religi Nah kalian itu bisa download video dengan kata kunci masjid Atau Alquran atau sejadah atau orang berdoa Atau bebas banget ya gimana kalian Nah disini aku bakalan contohin Aku sekarang mau bikin video tentang seputar perempuan ya Bisa fakta unik perempuan Bisa tentang kecantikan ya Nah sebelumnya kita geser dulu yang bagian ini ke samping Kemudian kita klik yang bagian video Nah di pixabay ini kita bisa downloadnya itu jenisnya video bisa Jenisnya foto juga bisa ya Oke disini aku cari kata kuncinya itu Natur Nah seperti ini tampilannya teman-teman Nah kayak gini Ini banyak banget ya videonya Kualitasnya bagus-bagus Jernih dan gak blur Dan yang pasti ini gratis Kita download sebanyak-banyaknya juga Boleh banget teman-teman Kemudian disini kita cari ya Video yang menurut kita itu Cocok dengan tema konten kita Oke setelah kalian mendapatkan video yang cocok Kalian tinggal klik aja videonya Nah setelah itu kalian bisa lihat disini ya Videonya itu seperti apa Nih aku tandain ya Kemudian setelah itu kalian klik yang bagian ini Kemudian kalian klik yang bagian download Oke nah sekarang videonya sudah berhasil kita download ya teman-teman Oke sekarang kita buka dulu Oke tampilannya seperti ini teman-teman Nah videonya itu seperti ini Oke sekarang langkah selanjutnya Kita bakalan cari sumber kata-kata tentang tema konten kita ya teman-teman Disini aku bakalan cari ke google chrome lagi Nah setelah itu aku disini bakalan cari Kata kuncinya ya teman-teman Kalian itu sesuaikan dengan tema konten kalian Nah sekarang aku bakalan cari cara menghilangkan komedo secara alami Oke setelah itu kita cari sumber informasinya Oke disini aku udah nemuin Ini 5 cara menghilangkan komedo secara alami Tadi itu kan video yang aku download dari Pixabay Tadi itu backgroundnya adalah lidah buaya Jadi disini aku bakalan cari yang berhubungan dengan lidah buaya Nah terus kemudian tadi kelihatan ada madu juga ya Disini aku bakalan kutip kata-kata yang ini Lidah buaya Kemudian disini aku salin ya teman-teman Oke setelah itu langsung aja kita klik yang salin Oke selanjutnya kita menuju ke aplikasi edit video Kalian boleh banget pake apa aja ya Kebetulan disini aku pake in shoot teman-teman Oke langsung aja kita klik yang video Kemudian buat baru Kemudian kita pilih video yang udah kita download dari Pixabay tadi ya teman-teman Kita klik oke Oke tampilannya seperti ini Kita ganti dulu canvasnya ya Karena kita itu mau download di tiktok Jadi kita klik yang bagian tiktok Nah setelah itu kita bisa cubit Kemudian kita sesuaikan ukurannya Oke langkah selanjutnya yaitu kita salin kata-kata yang udah kita ambil dari google chrome tadi ya teman-teman Langsung aja kita klik yang bagian text Kemudian langsung kita tempel Nah tampilannya seperti ini teman-teman Kita atur fontnya Kita bisa pilih ya fontnya itu sesuai dengan keinginan kalian Kemudian setelah itu Kalian setting warnanya Kalian pilih warnanya sesuai dengan keinginan kalian Kemudian disini aku mau pake label ya teman-teman Jadi nanti ada dasarnya seperti ini Oke Untuk cara masuknya kita pilih aja Pengen tampilan yang seperti apa Nah setelah itu kita atur lagi ya Disini kita atur textnya Jadi kita rapihkan lagi Oke sekarang kita udah berhasil salin textnya ya teman-teman Sekarang tampilannya seperti ini Nah selanjutnya kita klik yang tuas yang ini Kemudian kita klik yang akhir video Jadi nanti textnya itu akan selesai sampai di akhir videonya Oke sekarang aku bakalan tambahin text lagi Disini aku klik text Kemudian Aku tulis Oke aku simpen di atas Kemudian aku sesuaikan ukurannya ya teman-teman Oke setelah ukurannya dirasa cukup Kita klik lagi tuasnya Kemudian kita klik akhir video Nah tampilannya seperti ini ya teman-teman Nah setelah itu kalau misalnya dirasa videonya itu terlalu panjang Terlalu lama Kalian bisa atur kecepatannya disini ya teman-teman Nah di bagian sini Kemudian kita atur kecepatannya sesuai dengan durasi yang kalian inginkan Oke nah seperti ini ya teman-teman Disini aku ambil sampai 4 detik aja Kemudian kalau misalnya kalian udah ngerasa cukup ya Kita klik yang bagian in shoot yang ini untuk menghilangkan watermarknya Kemudian kita tonton dulu iklannya Oke nah kalau misalnya iklannya udah selesai Langsung aja ya kita klik X Nah sekarang watermarknya udah hilang teman-teman Jadi kata-kata in shootnya itu disini udah hilang Langkah selanjutnya langsung aja kita klik simpan Kemudian disini langsung aja kita klik simpan lagi Oke nah sekarang videonya udah berhasil Kita download ya teman-teman Kita masuk dulu ke galeri untuk melihat hasilnya ya Nah ini adalah hasil video yang udah kita buat tadi ya teman-teman Oke langkah selanjutnya kita langsung aja menuju ke tiktok kita Kemudian langsung aja kita klik yang tanda plus ini Setelah itu langsung kita klik unggah Kemudian kita pilih video yang udah kita buat tadi ya Kemudian langsung aja kita klik yang berikutnya Oke nah langkah selanjutnya kita tambahin dulu suaranya ya teman-teman Oke setelah kalian menemukan lagu yang tepat kalian boleh edit lagi ya videonya disini Kalian bisa tambahin lagi sticker, effect, filter dan lain-lain boleh banget ya Tapi disini aku ngerasa udah cukup Jadi disini langsung aja aku klik yang berikutnya Nah setelah itu di bagian deskripsi itu adalah bagian paling penting Kita bisa tambahkan kata kunci tentang video-video kita ya Kemudian jangan lupa kita tambahin tagarnya ya Nah untuk deskripsi udah kita isi Untuk tagarnya juga udah kita isi Kemudian kita pilih sampulnya Disini aku pilih sampul yang ini Kemudian aku klik simpan Nah setelah itu langsung aja disini Kalau misalnya kalian pengen menautkan tautan produk ya Boleh banget disini kalian tinggal klik yang bagian produk Kemudian disini adalah produk yang udah kita tambahin di etalase-etalase kita Nah kalau misalnya kalian belum menambahkan produknya Kalian klik aja yang tambah lebih banyak produk Kemudian kalau misalnya kalian ngejualin produk kalian sendiri Kalian klik yang tiktok shop Nah kalau misalnya kalian sebagai afiliator Kalian klik yang bagian marketplace produk Oke disini aku contohin ya Karena disini adalah akun affiliate Jadi aku klik yang marketplace produk Kemudian di pencarian paling atas Kalian cari aja produk-produk yang berkaitan dengan video kalian ya Disini aku contohin Masker komedo Nah oke setelah itu Kalian cari produknya yang sesuai ya teman-teman Sering banget aku kasih saran ke kalian Kalau untuk menambahkan produk-produk affiliate Carilah produknya itu yang ratingnya bagus Kemudian yang penjualannya udah banyak Dan yang komisinya itu gede Disini kalian bisa lihat sendiri ya perbandingannya Ini ada masker komedo Dia itu sama ya jenisnya sama Kanan kiri sama Itu harganya yang sebelah 32.000 dan yang sebelah lagi 30.000 Nah yang sebelah ini kita bisa mendapatkan komisinya 6.400 Tapi yang sebelah sini lagi Itu kita cuman mendapatkan 3.000 Nah kalian bisa pilih dong kalian bakalan pilih yang mana Nah otomatis kita pasti pilih yang peroleh 6.400 ya teman-teman Nah langsung aja kita klik yang bagian tambah Kemudian kita isi judulnya Disini aku isi masker komedo aja Kemudian langsung aja kita klik yang tambah Oke nah seperti ini ya teman-teman Nah ini udah satu produk yang masuk ya Udah satu produk yang berhasil kita tautkan Nah saran lagi dari aku Kalau misalnya kalian pengen menautkan tautan produk itu Minimal kalian tambahkan yaitu 5 produk ya teman-teman Jadi kalau misalnya nanti ada salah satu produknya yang habis Keranjang kuning kita itu tidak akan hilang Karena ada produk-produk yang lainnya ya Disini aku bakalan contohin Aku tambahin lagi produknya ya Oke disini aku contohin Aku tautkan 5 produk ya teman-teman Oke langkah selanjutnya Langsung aja kita klik yang bagian saya Menerima konfigurasi penggunaan musik ya Kemudian langsung aja kita klik yang posting Oke sekarang postingnya udah berhasil ya teman-teman Nah di bagian bawah itu kita tidak menemukan keranjang kuning Yang udah kita tautkan tadi Cara kita melihat keranjang kuning yang udah kita tautkan Kita masuk dulu ke bagian profil Kemudian di bagian bawah itu ada yang apa Warna merah ini Kita klik aja yang lihat produk Nah berarti itu adalah keranjang kuning kita teman-teman Nah kalau kita klik maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Oke berarti kita udah berhasil menautkan produknya Nah bikin videonya itu gampang banget ya Nggak sampai berjam-jam gitu ya Cuma tinggal edit-edit dikit Kemudian langsung kita upload aja Nah oke langkah-langkahnya seperti itu teman-teman Kalau misalnya kalian ada yang belum paham Kalian boleh tulis di kolom komentar Insya Allah nanti aku bales ya Oke terima kasih udah tonton video aku sampai habis See you next video Wassalamualaikum